Kemelut tahta naga bagian 1 Jili 17. Intong kemudian menoleh ke arah Pak Kiongeng dengan pandangan bangga. Kunyuk-kunyuk itu pantas mampus karena kekurang ajaran mereka. Aeng, kau tidak kurang suatu apa? Meskipun dengan hati kurang senang melihat kekejaman Intong, tapi Pak Kiongeng menjawab juga, terima kasih atas pertolongan pangeran. Hamba tak kurang suatu apapun. Sementara itu, jago-jago istana yang hampir merebut kemenangan, kini telah berbalik menjadi pihak yang didesak, gara-gara munculnya Tokoh Lui dengan anak buahnya yang terampil dan berjumlah banyak. Dan titik pertarungan paling hebat tetaplah antara Tong Lem Hao melawan Biao Beng Lama dan Pak Kiong Leong melawan Kim Seng Pa. Empat jago tua yang seolahayik dengan permainan mereka sendiri, tanpa peduli sekitarnya. Yang terlihat dari luar arena orang-orang sakti itu hanyalah debu dan rontokan ilalang yang bergulung-gulung naik, beru angin yang saing melibat dengan dasyat, dan kadang-kadang terdengar bentakan menggelegar. Nampaknya masih seimbang saja, tapi bagi keempat orang yang bertempur, sudah merasa bahwa keseimbangan mulai miring. Biao Beng Lama yang dipuja-puja oleh kaum Ang Ih Kau itu haruslah mengakui bahwa ketua Haji Eliong Pang unggul selapi silmunya. Hawa panas yang dipancarkan oleh pukulan-pukulan Biao Beng Lama, sedikit demi sedikit mulai tertekan oleh hawa dingin menggigilkan dari pihak Tong Lem Hao. Tiap kali terjadi benturan tangan, Biao Beng Lama merasa pori-pori kulitnya seperti disusupi jarum-jarum es yang lembut. Tiap kali pula si pendeta berhasil membebaskan diri dari pengaruh itu, namun, hal itu memperlambat gerakan berikutnya. Sedang serangan lawannya semakin tajam, rasa dingin yang dirasakannya juga semakin menjalar ke atas. Pertama hanya lengannya yang terasa dingin, lalu pundaknya mulai kaku, dan isi dadanya mulai terpengaruh juga. Namun lama itu dengan keras kepala nekat bertahan, sampai kepala gundulnya mengepulkan uap tipis. Jangan memaksakan diri, kata Tong Lem Hao di tengah-tengah gencarnya tukar-menukar serangan. Kau bisa jatuh sakit dan akan memerosotkan tingkat tenaga dalammu. Tutup mulutmu bentak Biao Beng Lama sengit. Selama ini ia bersikap congkak di lingkungan istana, sehingga timbul persalangan dengan kelompok-kelompok istana lainnya. Kini kekalahan sudah membayang di depan mata, tak terbayangkan betapa ejekan yang akan diterimanya dari saingan-saingannya kelak. Bagi orang secongkak dia, ejekan lebih menyakitkan dari tikaman pedang. Karena itulah pikirannya menjadi kacau, dan ia semakin jatuh di bawah kendali lawannya. Hawa dingin yang menghimpitnya membuat otot-otot semakin kaku dan gerakannya semakin lambat. Maka menyusuplah telapak tangan Tong Lem Hau menerobos pertahannya dan menghantam pundaknya. Pukulan yang tidak mematikan, tetapi membuat Biao Beng Lama menggigil keras seperti orang demam dan mukanya amat pucat. Tong Lem Hau tahu bahwa kaum Hiat Ticu yang kejam adalah hasil didikan kaum Ang Ih Kau, sehingga kesannya kepada golongan ini buruk sekali, maka kera bertindaknya pada Biao Beng Lama juga tidak kenai ampun. Melihat lawannya terhuyung sambil menggigil, Tong Lem Hau terus mengejar dengan sebuah pukulan. Kali ini Biao Beng Lama bukan cuma terhuyung-huyung, tapi terpental dan terhempas di tanah. Hoat Heng Lama yang bersenjata golok lengkung, Kim Leng Lama yang bersenjata lonceng emas serta HW Elun Lama yang bersenjata gelang-gelang tembaga, serempak melompat maju untuk melindungi guru mereka. Bukan saja dari serangan Tong Lem Hau lebih lanjut, tapi juga dari injakan kaki-kaki kuda lawan maupun kawan yang masih hilir mudik di arna itu. Kalau Tong Lem Hau berhasil mengalahkan lawannya, sebaliknya Pak Kiong Leng justru mulai terdesak oleh Kim Seng Pa. Kiranya, dalam dua tahun terakhir itu Pak Kiong Leng terlalu sibuk mengurusi sengketa istana, sehingga latihan silatnya agak terbengkalai. Sebaliknya Kim Seng Pa berhasil meningkatkan ilmunya sampai melebih Pak Kiong Leng. Seandainya Tong Lem Hau dan Pak Kiong Leng bertukar lawan, mungkin kejadiannya takkan seperti itu. Biaubeng Lama pasti takkan bisa mengalahkan Pak Kiong Leng, begitu juga Kim Seng Pa mustahil mengalahkan ketua HW Elion Pang. Tapi itu hanya andai kata kenyataannya demikian dan akibat-akibatnya tak dapat dihapus. Pak Kiong Leng sudah mengerahkan HW Elion Seng Keng sampai batas kemampuannya. Rumput-rumput ilalang menjadi layu, binatang-binatang yang bersembunyi dalam tanah telah mati karena hawa panas yang menyusup ke liang mereka. Leng Jau Keng dan T.H.I. On Leng Kun Hoat sudah dikuras keluar, sehingga Pak Kiong Leng laksana seekor naga murka yang mengamuk di langit. Tapi itu semua masih belum mampu mengalahkan Kim Seng Pa. Kakek bermata merah itu hanya berkeringat, tapi tenaga dalamnya yang tinggi berhasil melindungi badannya agar tidak hangus kena HW Elion Seng Keng. Bahkan Liu Khab Chiang Hoat yang dimainkannya itu semakin gencar, seolah-olah ia punya berpuluh-puluh pasang tangan yang setiap geraknya mengguncang udara. Setapak demi setapak Pak Kiong Leng terdesak, sulit lolos dari ribuan telapak tangan Kim Seng Pa yang mengepung dari segala arah. Dalam gusarnya, Pak Kiong Leng tiba-tiba mengeluarkan jurus Ban Leng Keng Tian. Selaksanaga menggetar angkasa, jurus hebat yang mengajak lawan untuk gugur bersamalah melompat tinggi, aliran udara panas bergulung dan berbelit-belit hebat sekali, seolah benar-benar ada selaksanaga keluar dari sarangnya dan serempak menyemburkan nap. Tetapi Kim Seng Pa siap menyambut dengan jurus terhebatnya yang disebut Gun Tun Jud Kai, terciptanya alam semestala berdiri kokoh bagaikan gunung batu, sampai sepasang kakinya amblas sedalam betis. Matanya bukan terpentang memperhatikan gerak lawannya, malahan terpejam rapat, uap putih mengepul dari ubun-ubunnya, dan sepasang telapak tangannya bergerak amat lambat. Namun muncullah sebentuk kekuatan tak berwujud yang menyelubungi tubuhnya, dan selaksanaga yang dilepaskan Pak Kiong Leong itu tersapu minggir semuanya. Kim Seng Pa tertawa terbahak-bahak. Hatinya mengembang besar, sebab dihadapan ratusan pasang metu di gelanggang itu, ia yakin. Ia melompat tinggi, aliran udara panas bergulung dan berbelit-belit hebat sekali, seolah benar-benar. Ada selaksanaga keluar dari sarangnya dan serempak mengemburkan api. Namanya akan terangkat sebab berhasil mengalahkan si naga utara yang terkenal. Kini Kim Seng Pa akan mentuntaskan pertarungannya. Kuda-kudanya dibongkar dengan langkah Su Syang Po, tangannya yang tadi bergerak lambat, kini bergerak secepat kilat dalam jurus Ban Lui Tian Siam, selaksa petir menyambar, bagian kedua dari rangkaian Kun Tun Jud Kai tadi. Begitulah, selaksanaganya Pak Kiong Leong disongong dengan selaksa petirnya Kim Seng Pa. Dua jurus yang sama hebatnya, tapi penentu kalah menang adalah tingkat tenaga dalam masing-masing, dan faktor ini dipegang oleh Kim Seng Pa. Udara bagaikan meledak hebat oleh bertubrukannya dua arus kekuatan dasyat itu. Kim Seng Pa tersentak mundur dan sempoyongan hampir sepuluh langkah, wajahnya pucat dan kedua tangannya terkulai, namun ia tetap tegak. Sedangkan Pak Kiong Leong seperti sebuah layang-layang yang putus talinya, tubuhnya terhempas dan menyemburkan segumpal darah dari mulutnya. Luka dalamnya tidaklah ringan. Seluruh gelanggang seakan membeku sejenak menyaksikan akhir dari pertarungan yang menggidikan bulu Roma itu, seandainya yang bertempur itu bukan orang-orang yang berilmu tinggi tentu tubuh mereka sudah tercerai berai kenahan taman luar biasa itu. Biarpun persendian tulang dan isi dadanya terasa nyeri, namun Kim Seng Pa merasa seluruh tubuhnya dialiri rasa hangat karena kebanggaan yang meluap-luaplah telah mengalahkan Pak Kiong Leong di hadapan puluhan saksi itu bukan impian lagi, melainkan kenyataan. Sepasang kakinya berdiri lenggang kokoh, sikap seorang pemenang, dan dia pun berkata, menyerahlah, para pemerontak. Kalian tidak berarti lagi, sebab Pak Kiong Leong yang kalian banggakan itu sudah runtuh di tanganku. Saat itu, karena tercengkam oleh suasana, pertempuran sudah berhenti. Kedua pihak sudah memisahkan diri dan berdiri di barisannya masing-masing, namun masih saling melotot penuh kebencian. Kalau perlu, bisa dimulai lagi. Sama dengan cinta, kebencian juga tidak mengenal batas. Tubuh Pak Kiong Leong yang terkapar sudah dikerumuni oleh Pak Kiong Eng, Tong Gin Yan, kedua cucunya dan lainnya, sedangkan tokoh Liu dan anak buahnya berbaris melindunginya. Di pihak lawan, yang dikerumuni ialah Biao Beng Lama yang tidak pingsan tetapi tak henti-hentinya menggigil kedinginan. Sementara Tong Lam Hao berjalan selangkah demi selangkah kehadapan Kim Seng Pa. Apakah si pemenang akan berhadapan dengan pemenang lainnya? Tong Lam Hao menatap tajam Kim Seng Pa, dan berkata, Jangan bermulut besar. Kau pikir sisa kekuatan di pihakmu itu mampu memaksa kami untuk menyerah? Jantung Kim Seng Pa bergetarlah tahu, dirinya dan Tong Lam Hao sama-sama kelelahan sehabis masing-masing mengalahkan Pak Kiong Leong dan Biao Beng Lama, namun agaknya simpanan tenaga Tong Lam Hao lebih banyak. Kalau bertarung, dirinya lah yang bakal pecundang di tangan ketua HWL Leong Pang itu. Kim Seng Pa mendengus, Hem, baiklah. Anggap saja kalian lebih beruntung karena munculnya prajurit-prajurit murtad HWL Leong Kun itu. Kami lepaskan kalian kali ini, tapi hati-hatilah lain waktu. Maka mundurlah Kim Seng Pa dan orang-orangnya, sambil membawa yang tewas dan luka. Beberapa pucuk bedil yang mereka bawa juga harus ditinggalkan, karena berhasil dirampas lawan. Tong Lam Hao dan orang-orang di pihaknya juga tidak mengejar, sebab kalau mereka memaksakan sebuah pertempuran habis-habisan, maka korban di kedua pihak akan banyak sekali. Sebenarnya hati Tong Lam Hao pedih juga, sebab Ji Han Lim terbawa oleh musuh sebagai tawanan. Tapi tidak selayaknya kalau hanya ingin mebebaskan satu Ji Han Lim harus menukar dengan berpuluh-puluh nyawa lainnya. Hancurnya Kim Seng Pa dan rombongannya hanya akan merupakan kerugian kecil bagi Yang Cheng, namun hancurnya rombongan HWL Leong Pang akan menjadi keuntungan besar bagi Yang Cheng. Dengan perhitungan macam itu, terpaksa Tong Lam Hao membiarka Kim Seng Pa mundur dengan membawa Ji Han Lim. Sementara itu, Tok Koh Liu telah mengundang semua orang untuk beristirahat di markasnya. Tubuh Pak Yong Leong dan Hou Sehiong diangkut dengan hati-hati, bersama tubuh-tubuh anak buah Tok Koh Liu lainnya yang tewas atau terluka. Markas Tok Koh Liu berada di sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit batu dan hutan lebat sebagai benteng alamiah. Hanya ada satu jalan masuk ke dalam lembah, itu pun dilengkapi dengan alat-alat pertahanan, dijaga, bahkan ada sebuah menara pengintaian yang mencuat dari pucuk-pucuk pepohonan. Tok Koh Liu mengatur tempat itu dengan naluri prajuritnya. Bagian dalam lembah cukup luas, kalau hanya didiami 200 keluarga prajurit, bahkan masih ada tanah yang ditanami bahan-bahan makanan sebagai persediaan makan. Ada juga lapang hari untuk latihan para prajurit setiap hari. Kedatangan kembali Tok Koh Liu dan pasukannya, serta tamu-tamunya, disambut dengan berbagai perasaan oleh penghuni lembah. Perasaan lega dari keluarga prajurit yang pulang masih hidup, ratap tangis dari keluarga yang gugur, dan harap-harap cemas dari keluarga yang prajuritnya tidak gugur namun luka-luka. Namun rata-rata penghuni lembah sudah siap mental untuk menghadapi kesedihan macam itu. Mereka telah rela menolak kenaikan pangkat dan hidup mewah yang disodorkan oleh Yong Cheng, meninggalkan pak hia yang indah gemerlapan dan hidup prihatin di lembah sunyi itu tidak lain karena tidak sudi mengingkari pendirian mereka. Sebab mereka berpendapat bahwa mendukung Yong Cheng sama saja dengan mendukung kelaliman. Lembah terpencil itu segera sibuk dengan pemakaman mereka yang gugur, pengobatan yang luka, dan pembangunan barak-barak baru untuk tamu-tamu mereka. Pohon-pohon ditebang, digegaji, disusun, dan dengan cepat berdirilah barak-barak baru. Sederhana, tapi kokoh, seperti barak-barak yang sudah ada sebelumnya. Tentang diri Ji Hon Lim yang tertawan musuh, Tok Koh Lui dengan sukarela menyediakan dua orang anak buahnya yang mahir dalam tugas rahasia untuk menyusul ke pak hia dan mengamati bagaimana nasib Ji Hon Lim. Tong Lem Hao mengucapkan terima kasih, sekaligus juga berpesan agar kedua metu-metu itu jangan sampai membahayakan nyawa mereka sendiri. Tugas mereka hanya mengamati, kemudian melaporkan. Kedua petugas itu pun menyanggupi untuk memperhatikan pesan-pesan ketua HWL Yongpang itu, lalu berangkat meninggalkan lembah. Tetapi bukan berarti nasib Ji Hon Lim diabaikan sama sekali. Tong Lem Hao punya rencana untuk membebaskannya, tetapi dengan kekuatan orang HWL Yongpang sendiri, tidak meminjam kekuatan dari luar. Disuruhnya Kiong Wan pengpulang ke Tiau Im Hang untuk menyampalkan surat kepada koseng HWSU, la akan memanggil enam Tong Chu lainnya dan delapan Ho Tong Chu, serta dua orang berilmu silat terbaik dari tiap-tiap kelompok, agar datang ke lembah itu. Dengan demikian, Tiau Im Hang benar-benar akan kosong sebab semua jago tanggu HWL Yongpang harus keluar, kecuali koseng HWSU yang ditinggalkan sebagai penjaga gawang. Dengan demikian Tong Lem Hao menyadari bahwa tindakannya itu sudah berarti menantang kekuasaan Yongcheng secara terang-terangan. Tapi melihat bagaimana buruknya kelakuan anak buah Yongcheng, maka Tong Lem Hao merasa bahwa AWL Yongpang tidak mungkin berpeluk tangan saja. Kadang-kadang biar heran juga bagaimana seorang pendekar. Muda yang lembut dan sopan semacam si Yongchu, tiba-tiba bisa berubah menjadi seorang kaisar Yongcheng yang lalim. Perkembangan jiwa namun ia memulai sebuah teka-teki yang rumit. Keputusan Tong Lem Hao itu disambut kegembira oleh Pak Kiong Yong dan Tok Koh Lui. Bahkan Tok Koh Lui menyatakan, la dan seluruh anak buahnya bersedia bergabung dengan HWL Yongpang. Maka setelah melalui pembicaraan yang memasak, Tok Koh Lui dan anak buahnya menjadi kelompok ke-9 dalam HWL Yongpang, dan diberi nama Hui Lyong Tong, kelompok naga terbang. Tok Koh Lui menjadi Tong Chu, kepala kelompok, yang langsung di bawah perintah Tong Lem Hao. Dalam lembah itu lalu diadakan perjamuan sederhana untuk menyambut penggabungan Tok Koh Lui itu. Dalam suasana itulah Entong merasa semakin iri kepada Ente, adiknya. Sudah setahun lebih Ente dilucuti dari kedudukannya sebagai panglima tertinggi, namun masih. Begitu banyak orang yang mendukung dan memperjuangkan haknya, bahkan termasuk beberapa orang ilmu tinggi. Sedang Entong merasa dirinya hidup pun berkat belas kasihan orang lain, dirinya sekedar hadir di lembah tanpa peranan apa-apa, biarpun orang-orang dengan hormat masih memanggilnya pangeranlah harus mempertegas kehadiran dirinya agar bukan sekedar penambah hitungan saja, tapi bagaimana caranya? Akhirnya caranya itu diketemukan juga. Suatu siang, ketika Tong Lem Hao di baraknya tengah asik bermain catur dengan Pak Kiong Leong yang badannya berangsur-angsur mulai kuat, masuklah pangeran Entong dengan sikap sopan. Kehadiran Entong membuat kedua orang tua itu hanya menoleh sebentar, namun mereka terkejut ketika Entong tiba-tiba berlutut di hadapan Tong Lem Hao sambil berkata, Pang Cu, aku ada sebuah permohonan kepada Pang Cu. Buru-buru Tong Lem Hao bangkit dari kursinya untuk membangunkan Entong, bangunlah, pangeran, mana boleh pangeran berlutut kepada hamba. Namun Entong bertahan tidak mau bangkit, katanya, Pang Cu, selama ini aku merasa hidupku tak berguna, hanya berambisi mengejar tahta saja. Namun setelah melihat keperkasaan dan kesetia kawanan HWL Leong Pang, aku merasa kosong hidupku kalau tidak punya sahabat-sahabat sejati. Itu memang kata-kata pembukaan yang tepat dan dapat menggerakkan hati Tong Lem Hao. Apakah permohonan pangeran tanyanya? Aku ingin masuk ke dalam HWL Leong Pang dan menjadi murid Pang Cu. Tong Lem Hao tak bisa segera menjawab. Di kalangan persilatan, upacara penerimaan murid sama agungnya dengan kelahiran, pernikahan atau kematian. Penerimaan murid berarti lahirnya sebuah aliran persilatan baru. Selama ini HWL Leong Pang hanyalah sebuah serikat dari orang-orang sepaham, namun bukan aliran silat, sebab tiap anggotanya punya sumber silat sendiri-sendiri. Kalau yang Tong diterima sebagai murid, berarti Tong Lem Hao membuka sebuah perguruan baru, dan akan ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu di kemudian hari. Pangeran, biarlah hamba memikirkannya masak-masak i-e-bih dulu, akhirnya Tong Lem Hao menjawab, penerimaan murid bukanlah urusan kecil. Intong agak kecewa, tapi ia nekat bersujud seperti murid terhadap gurunya, kalau Pang Cu tidak bisa menerima aku, aku akan hidup tanpa arti lagi. Aku hidup di udara bebas, namun hidup sekedar hidup saja, tidak punya arti apa-apa. Jangan berkata begitu, pangeran. Memangnya hidup baru iah berarti setelah menjadi anggota HWI Yongpang? Pangeran memiliki ilmu yang tinggi, dan dengan ilmu itu pangeran dapat menyumbangkan banyak hal yang berarti bagi kesejahteraan sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Namun kalau aku sendirian, ilmuku ibarat segenggam bubuk meriam yang tanpa arti. Jika aku menjadi anggota HWI Yongpang dan murid Pang Cu bubuk meriam itu ibaratnya diisikan dalam meriam dan dapat diarahkan ke sasaran yang tepat dengan kekuatan yang dasyat, tidak terbuang percuma. Apakah yang pangeran maksudkan dengan sasaran yang tepat itu? Menumbangkan kelaliman dan menegakkan keadilan sahut Intong keras dan bersemangat. Seekor kucing kecil yang sedang mengendus-endus sisa makanan di kolong meja, terlonjak kaget dan kabur ketakutan lewat jendela. Sementara itu, Pak Kiong Leong yang mendengarkan dari samping diam-diam tetap kurang mempercayai Intong, sebab ia kenai bagaimana karakter pangeran itulah khawatir Intong akan memperalat HWI Yongpang, seperti dulu In Cheng memperalat Xiao Limpai. Mungkinkah sekarang Intong akan mengulangi siasat yang pernah dilakukan oleh kakak keempatnya dulu? Menumbangkan kelaliman dan menegakkan keadilan yang bagaimana, pangeran. Jawaban memang sudah disiapkan dan mengalir lancar dari mulut Itong. Menggusur turun kakanda Inteng dari tahta yang bukan menjadi haknya, dan mendukung adinda Inteng sepenuhnya. Semuanya itu bukan demi adinda Inteng pribadi, melainkan demi kesejahteraan rakyat. Baik, permohonan pangeran akan hamba pertimbangkan. Tapi hamba belum dapat menjawab sekarang juga. Inteng tak bisa memaksa lagi. Namun ia gembira, ketika ia bersujud sekali lagi, Pong Lem Hao tidak lagi membangunkannya. Itu boleh dianggap sebagai lampu hijau buatnya. Dengan sopan sekali, ia lalu mengundurkan diri. Setelah pangeran itu pergi, Pong Lem Hao bertanya kepada Pak Kiong Liyong, Bagaimana dengan permintaannya tadi, Liyong? Bukankah? Kau adalah pamannya yang paham bagaimana pribadinya? Sahut Pak Kiong Liyong terang-terangan, Dalam persaingan antar pangeran semasa hidup Sri Baginda Hongsi, Dulu, Inteng termasuk salah seorang, Amat berambisi, meskipun kemudian tesim gikir karena kalah kekuatan. Aku khawatir ambisinya sekarang belum padam, Dan ia hanya ingin memperalat HW Liyong Pang. Aku hargai pertimbanganmu. Namun mungkinkah setelah dua tahun merenungi nasib di penjara bawah tanah, Ia belum mengalami perbaikan kepribadian sedikitpun? Rasanya, meskipun sekarang ia masih punya sedikit sifat-sifat buruk, Tapi kalau menjadi muridku kelak, Barangkali bisa dibimbing ke jalan yang benar, Dan akan menjadi seorang pendekar yang menguntungkan umat manusia, Pak Kiong Liyong menarik napas mendengar pendapat Tong Lam HW. Sahabatnya itu bukan orang tolol, Tapi hampir seluruh hidupnya hanya bergaul dengan orang-orang jujur dan Sederhana, sehingga ia selalu menilai orang dari segi baiknya saja. Berbeda dengan Pak Kiong Liyong yang sejak kecil hidup di dekat dengan pusat kekuasaan, Di mana semua akal licik dilalalkan untuk mencapai tujuan, Meskipun Pak Kiong Liyong sendiri membenci kelicikan. Aka-akal licik orang-orang di panggung kekuasaan itu barangkali takkan pernah terbayangkan oleh orang berhati lurus Tong Lam HW. Tetapi Pak Kiong Liyong tidak bisa mengubah pendirian Tong Lam HW. Ketika kemudian Tong Lam HW memutuskan untuk mengabulkan permintaan pangeran Intong, Pak Kiong Liyong cuma memperingatkan agar berhati-hati. Dan Tong Lam HW sendiri berterima kasih atas peringatan itu. Aku masih punya harapan untuk merubah wataknya ke arah kebaikan, Kata Tong Lam HW penuh keyakinan. Lalu ditutup dengan sebuah kalimat yang sudah berjuta-juta kali di ucapkan di hadapan orang lain, Manusia itu pada dasarnya baik, bukan? Terpaksa Pak Kiong Liyong cuma menenggut-tenanggut tetapi dalam hatinya ia berjanji akan ikut mengawasi tingkah laku Intong. Secara kekeluargaan Tong Lam HW dan Intong seimbang, Tong Lam HW adalah besan dan sekaligus sahabat karib sejak muda, Sedang Intong adalah keponakan jauh Pak Kiong Liyong. Namun segala keputusan Pak Kiong Liyong tidak pernah mempertimbangkan jauh dekatnya hubungan keluarga, Melainkan berdasar garis tegas antara keadilan atau ketidakadilan. Sikap itu dipegangnya kuat-kuat sampai ia rela meninggalkan kedudukan empuknya sebagai Panglima HW Liyong Kun Dan berubah menjadi buronan yang senantiasa terancang nyawanya. Keesokan harinya, upacara penerimaan murid benar-benar dilangsungkan. Di hadapan gurunya dan puluhan saksi, Intong bersumpah akan mentaati semua peraturan HW Liyong Pang. Apa susahnya bersumpah? Dan sejak itu, Intong menjadi adik seperguruan Tong Ginian, biarpun usianya beberapa tahun lebih TUA. Hari-hari berikutnya, kegiatan di lembah terpencil itu berjalan seperti biasa. Pak Kiong Long dan Hou Sehiong sudah berangsur-angsur sembuh. Si anak kembar Tong Sanhang dan Tong Heilong dalam waktu singkat menjadi pusat kekaguman penghuni lembah. Mereka sering ikut latihan perang-perangan berkuda, dan sering dengan beraninya mereka menunjukkan gerak-gerak berbahaya di atas kuda yang tengah berderap kencang. Sebagai upah keberanian kelewat batas itu, mereka sering mendapat jawaran telinga atau sabetan rotan dipantat oleh ibu mereka, Pak Kiongeng. Melihat keahlian pertempuran berkuda anggota-anggota barunya itu, Pong Lem Hao timbul gagasan untuk menjadikan mereka semacam pasukan gerak cepatnya HWL Yongpang. Jumlah mereka juga akan diperbesar, agar seimbang dengan jumlah delapan kelompok yang sudah ada lebih dulu. Anggota-anggota kelompok lain yang mahir pertempuran berkuda akan ditarik masuk HWL Yongpang. Kelompok naga terbang, dan ditingkatkan kemahirannya lah tidak pilih kas hal terhadap semua anak buahnya, namun harus diakui bahwa tiap kelompok memiliki kemahiran sendiri-sendiri. Misalnya anggota-anggota kelompok angkitong, kelompok bendera merah, pimpinan Ji Hon Lim adalah orang-orang yang mahir dalam senjata-senjata lempar seperti Hiu Piau, Hui Tu, Penah, Lembing dan bahkan Kampak-kampak kecil seperti kepunyaan Ji Hon Lim. Anggota-anggota pengkitong, kelompok bendera putih, pimpinan Kiong Wan pengerata-rata jagoan dalam perkelahian tangan kosong. Anggota-anggota cikitong, kelompok bendera ungu, pimpinan Lu Kansan yang berjuluk Hui Loset, malaikat raksasa terbang, memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, sebab Lu Kansan selalu melatih anggota kelompoknya dengan berlari-lari naik turun ereng gunung, melempar-lemparkan batu-batu besar dan sebagainya, sehingga jadilah mereka orang-orang bertubuh baja. Mereka sanggup bertempur sehari suntuk tanpa kelelahan. Kelompok lain ada yang ahli pertempuran di air, ahli menyusup dan sebagainya, dan kini bertambah dengan Hui Lyong Tong yang AHL, bertempur berkuda. Dengan rencana-rencannya itu, disadari atau tidak, Tong Lem HOU sudah bersiap-siap untuk perang. Ramalan pendekta-pendekta tua Siau Lim Si yang pernah mencoba mencegah perjalannya di kota Seng Toh dulu, ternyata benar. Tong Lem HOU meninggalkan Tiau Im Hang mula-mula hanya untuk urusan pribadi, menolong cucu-cucunya yang diculik. Namun setelah melihat kelaliman Kaisar Yong Cheng, urusan pribadi pun berkembang menjadi perlawanan HWL Yong Pang terhadap Yong Cheng. Selama menunggu datangnya jago-jago HWL Yong Pang yang tengah dipanggil lewat Kiong Wan Peng, Tong Lem HOU mengisi waktunya dengan memberi latihan tambahan kepada anak buah tokoh Lui. Mereka tidak dibiarkan. Hanya latihan pertempuran berkuda, namun juga latihan pertarungan silat perorangan. Maka kalau setiap pagi anak buah tokoh Lui yang ratusan orang itu beramai-ramai memukuli atau menendangi kantong-kantong pasir, atau berlatih jurus-jurus silat, atau berlari-lari dengan kaki dibebani kantong pasir, bukan lagi pemandangan aneh. Tong Lem HOU atau Pak Kiong Leong sendiri yang mengawasi latihan mereka. Di sela-sela kesibukan itu, Tong Lem HOU mulai menurunkan ilmunya kepada intong. Intong sendiri sudah punya ilmu yang tinggi, dan bertambah tinggi setelah menerima ilmu-ilmu ketua HWL Yong Pang itu. Di samping mengajari silat, Tong Lem HOU juga memperhatikan bagaimana perkembangan kepribadian intong. Tong Lem HOU tidak mau menurunkan ilmu yang tinggi kepada seorang ruat tak buruk, itu sama saja dengan memberikan sebatang golok tajam kepada seorang gila di tengah pasar, atau mencetak yang ceng baru. Namun karena melihat bahwa intong dapat membawa diri sebagai murid yang taat dan berbakti, Tong Lem HOU semakin percaya kepadanya. Beberapa hari kemudian, serombongan orang memasuki lembah itu, dan di antara mereka hanyalah Kiong Wan Pang yang sudah dikenal oleh orang-orang di lembah itu. Namun mudah diterka bahwa lain-lainnya adalah jago-jago HWL Yong Pang yang dipanggil oleh Seng Ketua. Para jagoan itu, satu persatu segera diperkenalkan oleh Tong Lem HOU kepada tokoh Louis sebagai rekan baru mereka. Wiki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera kuning, adalah seorang lelaki berusia 40 tahun yang berpakaian seperti sastrawan, bertampang lemah lembut dan tiga jalur jenggot menghiasi wajahnya. Namanya Siang Koan Long dan julukannya Sai Kim Kiam Su Seng, sastrawan penyebar jarum emas, karena keahliannya dalam menyambitkan jarum-jarum emas. Jing Ki Tong Chu, pemimpin keiumpok bendera hijau, adalah seorang lelaki berkulit. Coklat kemerah-merahan bajunya kasar dan pendek, celananya juga hanya sampai ke lutut, Bersepatu jerami menggendong caping bambu, pinggangnya terikat tali rami, tangannya mencenjing sebatang tongkat baja. Dialah Liong Suk An yang bergelar busia haizin, nelayan dari selat busia. Lam Ki Tong, pemimpin kelompok bendera biru, adalah seorang yang bertubuh gemuk bundar, berkepala gundul, wajahnya selalu berseri-seri. Meskipun ia memakai jubah pendeta, namun ia petut dicurigai sebagai pendeta gadungin, Sebab di punggungnya ia menggendong sebuah buli-buli arak besar, dan senjatanya ialah sehelai cambuk yang melilit perutnya. Namanya Huihaai HWSO, berjuluk Cui Sin, Malaikat Pemabuk. Semakin mabuk, semakin lihai permainan cambuknya, sehingga buli-buli arak itu boleh dianggap perlengkapan perangnya yang kedua. Jai Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera coklat, berpakaian ringkas serba hitam, wajahnya selalu murung seperti orang yang terlalu banyak berhutang, sebatang pedang melintang di punggungnya. Namanya Sumahong, gelarnya Hui Hek Miao, kucing hitam terbang. Hek Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera hitam, adalah seorang lelaki ramah tamah yang berpakaian rapi. Tetapi ia cukup disegani, sebab dialah Oh Kian Keng yang berjulukan Song Bun Siao, seruling perkabungan. Setiap kali terdengar bunyi seruling besinya yang menyayat hati, itulah tanda bahwa musuhnya akan segera berkabung. Jai Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera ungu, ialah lukan san yang bergelar Hui Laset, malaikat raksasa terbang, tampangnya benar-benar mirip malaikat yang dipatungkan di kuil-kuil pemujaan. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya merah tua, matanya lebar, jubah panjangnya juga merah tua dan tangannya membawa tombak panjang. Meskipun tubuhnya nampak berat sekali, tetapi menilik nama julukannya yang memakai huruf Hui. Terbang, orang itu agaknya lihai dalam ilmu meringankan tubuh. Begitulah, enam orang ini kalau ditambah Kiong Wan Peng dan Ji Han Lim menjadi delapan tongcu yang menjadi sapu kawatnya HWL Yongpang. Masih ditambah dengan delapan Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok, serta enam belas jagoan dari semua kelompok, menjadi sebuah pasukan kecil yang amat tangguh. Namun kelak ketangguhan mereka masih harus diuji di Pak Hia, sebab di sekitar Kaisar Yongcheng juga bertebaran jago-jago tangguh yang tak terhitung banyaknya. Kaisar Yongcheng sendiri adalah seorang pesilatulung, murid Sio Lim Pai yang mahir Hok Motung Hoat, Lemutoya Penakluk Iblis, dan Lohon Kun Hoat, pukulan Aryat, yang lihai. Mereka semua menyambut gelembira bergabungnya tokoh Lui serta pangeran Intong dalam HWL Yongpang. Dengan demikian, saat itu HWL Yongpang tidak hanya punya delapan kelompok, tapi sembilan. Semuanya. Bersatu hati menentang kelaliman Yongcheng, tak peduli apapun akibatnya. Beberapa hari kemudian, dua anak buah tokoh Lui yang ditugaskan menyelidiki ke Pak Hia itu sudah kembali. Mereka kelihatan lelah dan tegang tetapi mereka langsung menghadap ketua HWL Yongpang di baraknya, dengan diantarkan tokoh Lui. Salam kepada Pang Chu, kedua orang itu memberi hormat. Silahkan duduk, sahut Tong Lem Hau. Namun sebelum mendengarkan laporan mereka, Tong Lem Hau lebih dulu menyuruh memanggil para Tong Chu dan Ho Tong Chu HWL Yongpang, juga Pak Kiong Leong. Maka beberapa saat kemudian, ruangan itu menjadi berjubel-jubel dengan tokoh-tokoh HWL Yongpang yang siap mendengarkan laporan kedua penyelidik itu tentang nasib Ji Hon Lim. Saudara-saudara, laporkanlah sekarang, perintah ketua HWL Yongpang kepada kedua penyelidik itu. Penyelidik yang usianya lebih tua lah yang berkata, Pang Chu, maaf kalau berita yang kami sampaikan ini agaknya akan kurang menyenangkan. Semua orang dalam ruangan itu terkejut, namun tak seorang pun membuka mulut. Semuanya dengan tegang menanti kelanjutan laporan itu. Apakah saudara Ji Hon Lim Di, Di, dibunuh tanya Tong Lem Hau dengan suara gemetar? Tidak, Pang Chu. Apakah hanya dicacapkan badannya? Atau dipenjara? Juga tidak, Pang Chu. Ji Tong Chu telah-telah menyerah kepada si Lelim Yongcheng dan kini ia adalah salah satu dari pengawal-pengawal berseragam jubah pendek Satin Ungu. Itulah berita yang menggemparkan. Kalau seorang tokoh HWL Yongpang gugur karena menentang kejahatan, itu sudah sering terjadi. Namun seorang tokoh HWL Yongpang bertekuk. Lutut kepada seorang penguasa yang jahat, itu baru terjadi sekali ini. Suara-suara tidak percaya dan gumam macam-macam segera berkumandang campur aduk dalam ruangan kecil itu, sampai Tong Lam Hao mengangkat tangannya, menyuruh semuanya tetap tenang. Apakah hasil penyelidikan kalian ini benar-benar sudah tidak keliru lagi? Tong Lam Hao menekankan suaranya kepada kedua penyelidik itu. Kami sudah yakin, kami menyelidikinya dengan amat cermat. Seorang lelaki berusia kira-kira 33 tahun yang tampangnya mirip Ji Han Lin, bahkan juga membawa sepasang kampak bergagang pendek di pinggangnya, tiba-tiba berdir dari duduknya dan berkata keras, kalau benar Lim Ke, kakak Lim, sudah tunduk kepada Yong Cheng, berarti dia telah menodai HWL Yongpang. Biarpun dia kakak kandungku secundir, aku bersumpah akan menghukum dengan kedua tanganku sendiri. Lelaki itu, Ji Han Bok, adalah adik kandung dan sekaligus wakil Tong Chu dari kakaknya sendiri, lah menguatkan kata-kata emosionalnya dengan wajah merah padam, namun dibarengi air metu yang mengalir. Tenang, saudara Ji Tong Lam Hao menenangkan. Kita dengarkan dulu laporan selengkapnya. Mungkin ada alasan kuat yang mendorong kakak kandungmu bertindak demikian. Susah Puyah Ji Han Bok menahan emosinya, lalu duduk kembali di kursinya. Namun wajahnya tetap merah padam, air matanya tetap bercucuran dan berkali-kali ia mengepal tinjunya. Kedua penyelidik itu kemudian diberi kesempatan untuk memerinci laporan mereka. Ternyata, selama 10 hari di Pak Hia, Ji Han Ling tidak disiksa, malahan diberi makanan-makanan enak dan perempuan-perempuan cantik, juga dibujuk oleh Kim Seng Pa, sehingga tak luklah ia, bahkan langsung masuk dalam barisan pengawal pribadi Yang Cheng. Menurut yang kami dengar demikian si penyelidik menutup laporannya. Ji Tong Chu itu merasa kecewa, sebab ia sudah bersusah payah berjuang untuk HWL Yong Pang, namun ketika dia tertawan oleh Kim Seng Pa, tidak ada orang HWL Yong Pang yang memperhatikan nasibnya lagi. Kalanya ia merasa diacuhkan. Terdengar suara berderak ketika Ji Han Bok mematahkan pegangan kursi dengan pukulan tangannya. Baginya, lebih baik mendengar kakaknya terbunuh, itu akan menyedihkannya tetapi tidak mengurangi rasa hormatnya. Tetapi mendengar kakaknya tunduk kepada Yong Cheng, hatinya amat terpukul. Yang tidak kalah terpukulnya ialah Tong Lem Hau, wajahnya nampak sedih sekali, dan ia bicara sambil menghela nafas, Ini salahku, kenapa ketika itu aku tidak berusaha mati-matian merebutnya dari tangan Kim Seng Pa? Sementara itu Ji Han Bok berkata, Aku akan ke Pak Hia untuk menemuinya, menanyainya, dan kalau benar ia taklu kepada musuh, akan kuputuskan hubungan persaudaraan kami. Kita semua akan ke Pak Hia, sambung Tong Lem Hau. Kalau dia penasaran kepadaku, atau kecewa, aku rela dibacok olehnya. Namun kalau dia benar-benar berhianat kepada garis perjuangan kita, kita akan menghukumnya. Maka semua orang pun berkemas ke Pak Hia. Namun Hu Sehiong yang baru saja semibuh dari luka-luka, disuruh pulang ke Tiau Im Hong, bersama dengan Tong Gin Yan, Pak Hiongeng dan dua anak kembarnya. In Tong sebenarnya enggan ikut ke Pak Hia, takut tertangkap kembali oleh orang-orang Yong Cheng. Namun karena ia diajak, apa boleh buat, dia pun harus ikut. Di bangsal yang menjadi tempat tinggal Kim Seng Pa, masih termasuk lingkungan istana, Kim Seng Pa sedang mengadakan sebuah perjamuan untuk merayakan sadarnya Ji Han Lim yang berbalik dari pihak pemberontak HWL Yong Pang ke pihak Yong Cheng. Arena perjamuan berlangsung mewah, namun tidak sepeserpun keluar dari kantong Kim Seng Pa sendirilah tinggal menghubungi. Bendahara istana dan sekalanya tersedia Yang Cheng memang amat memanjakan pengawal-pengawal pribadinya itu. Ji Han Lim sendiri nampak gembira ria di tengah-tengah pesta itu. Pakaian kulitnya yang kasar sudah tidak dipakai, melainkan memakali jubah satin ungu yang mewah, kepalanya memakai topik caping berhias benang-benang merah dan bulu burung. Berturut-turut dia menerima cawan arak sebagai ucapan selamat bertobat dari rekan-rekan barunya. Tidak lupa Ji Han Lim mengangkat secawan arak untuk menyanjung Kim Seng Pa, Chong Koan, terimalah hormatku. Aku merasa amat berhutang budi kepadamu, sebab Chong Koan sudah menyadarkan sikapku yang keliru dengan penuh kesabaran. Sehingga aku akhirnya sadar, tidak ada gunanya mengikuti si pemberontak Tong Lem HOU itu, sebab mati-matian aku berjuang baginya dan keluarganya, tapi ia mengabaikan nasibku ketika tertawan oleh Kim Chong Koan. Kini aku sadar, bahwa Kim tidak lupa Ji Han Lim mengangkat secawan arak untuk menyanjung Kim Seng Pa, Chong Koan. Terimalah hormatku. Chong Koan yang benarnya lebih berbelas kasihan kepadaku. Semua pengawal jubah ungu di ruangan itu ikut mengangkat cawan araknya pula. Kim Seng Pa sudah segar kembali setelah pertarungannya dengan Pak Ki Ong Leong. Ia pun mengangkat cawan araknya sambil berkata, Selamat, saudara Ji sejak semula memang aku tahu bahwa saudara bukan seorang bebal yang mengikuti Tong Lem HOU secara membabi buta. Apa untungnya mengikuti komplotan liar tanpa masa depan itu? Tapi kalau saudara mengabdi kepada Kaisar, saudara akan memiliki masa depan yang cerah, bukan rustahil kelak saudara Ji menjadi seorang general atau gubernur. Waktu itu Kim Seng Pa memang sedang gembira hatinya. Bukan saja karena kelompoknya ketambahan seorang jago setangguh Ji Han Lim, namun juga karena namanya sedang menjadi buah bibir seluruh Pak Hia karena keberhasilannya mengalahkan Pak Ki Ong Leong dalam duel satu lawan satu. Kaisar Yong Cheng sendiri juga semakin menunjukkan kepercayaannya kepada Kim Seng Pa. Setelah arak ditenggak, Kim Seng Pa berkata lagi, Saudara Ji, selanjutnya saudara harus berhasil menyadarkan teman-temanmu yang masih sesat mengikuti HWL Leong Pang, agar mereka jangan mau lagi tunduk kepada Tong Lem HOU. Secara pribadi, aku kagum kepada Tong Lem HOU, sayang bahwa dia gampang terpengaruh oleh Pak Ki Ong Leong. Ucapannya disambung oleh Toh Ji Han Hong, ucapan Chong Koan tidak salah. Pak Ki Ong Leong memujuk Tong Lem HOU karena dirinya sendiri sudah kehilangan sandaran sejak pangeran Intai tak berdaya lagi lah hanya ingin menyeret teman sebanyak-banyaknya menuju jurang kewancurannya. Untung iya saudara Ji masih punya akal sehat untuk menilai keadaan. Aku juga yakin, masih banyak lagi orang-orang HWL Leong Pang yang sebenarnya tidak mau ikut-ikutan tersesat, namun hanya karena tidak berani menolak perintah Tong Lem HOU. Maka perjamuam pun dilanjutkan dengan menonton tari-tarian, melihat tukang sulap beraksi, sementara nampan-nampan berisi makanan lezat masih terus mengai-ir. Namun tiba-tiba dari luar bangsal terjadi keributan. Sepasukan prajurit berseragam tempur, tanpa diundang, tiba-tiba berbaris masuk bangsal itu dan langsung runebar, mengambil sikap mengurung semua pengawal jubah ungu yang tengah berpesta. Prajurit-prajurit itu memakai tanda-tanda pasukan tiat kikun, pasukan yang biasanya berada di medan tempur, entah kenapa tiba-tiba muncul di bagian dalam istana itu. Keruan Kim Sengpa dan pengawal-pengawal jubah ungu lainnya terlongong ke heran-heranan. Ada apa ini tanya Kim Sengpa? Dari pintu masuk, melangkahlah seorang congpeng berseragam tiat kikun, dan langsung membentak dengan sikap garang, atas perintah Jenderal Ni Kenggiau, pesta harus dibubarkan. Tidak pantas kalian. Berpesta pola seperti ini, sementara keadaan negara belum aman, dan masih banyak prajurit kerajaan yang dengan penuh keprihatinan berjuang di pelosok peyosok negeri. Kim Sengpa kenal perwira itu, namanya Lukong HWE, bawah Ni Kenggiau. Keruan Kim Sengpa marah mendengar ancaman itu, matanya yang merah itu jadi bertambah merah. Katanya sambil mengebrak meja, kurang ajar betul si bocah ingusani Kenggiau itu. Apa dia pikir kekuasaannya begitu besar, sehingga dapat seenaknya saja menyuruh tentaranya masuk istana ini? Apa dia juga tidak tahu bahwa kami berada di bawah perintah Kaisar langsung, bukan di bawah perintahnya? Namun sikap Lukong HWE tetap dingin, saat ini Goan S.W.N.I. Kenggiau sedang menghadap Hang Siang sendiri dan berbicara langsung. Tapi pesta di tempat ini harus dihentikan, atau peluru-peluru kami yang akan bicara. Dan dengan sebuah isyarat tangan, para prajurit Tiat Ki Kun memecah diri menjadi dua lapis lingkaran. Lingkaran depan berjongkok, lingkaran belakang berdiri, dan semuanya sudah menodongkan bedil sundut mereka ke arah kaum jubah ungu. Sementara para gadis penari sudah menggigil ketakutan, beberapa di antaranya malah sudah pingsan. Maksud Kim Seng Pa mengadakan pesta adalah untuk menunjukkan kebesaran dirinya. Tak terduga muncul peristiwa macam itu. Kalau pesta sampai dibubarkan karena perintah Ni Kenggiau, bukankah ia akan ditertaui orang karena dikira takut kepada Ni Kenggiau. Padahal selama ini ia selalu menepuk dada sebagai tangan kanan Kaisar. Tapi omong-omong soal tangan kanan, Biao Beng lama juga merasa tangan kanan Kaisar, Ni Kenggiau juga, Liong Ketoh juga. Sehingga Kaisar punya begitu banyak tangan kanan dan tak satupun tangan kiri. Biarpun Kim Seng Pa marah, tapi ia sadar bahwa moncong bedil sebanyak itu tak bisa diabaikannya. Sekali pelatuk ditarik, betapapun tinggi ilmunya, ia dan seluruh anak buahnya. Takkan terhindar dari hujan peluru. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Selama ini menang Ni Kenggiau sering menyindir kelompoknya sebagai kelompok pesta, namun tak disangka kalau Ni Kenggiau berani bertindak sejauh itu. Dengan wajah merah padam, Kim Seng Pa menggeram. Persetan dengan Ni Kenggiau lah sudah membawa pasukannya untuk masuk istana dengan care yang tidak sopan, ia bisa dihukum mati dengan tuduhan memberontak. Kalau orang lain yang dituduh memberontak, pasti dengkui mereka sudah gemetar atau jantungnya copot. Namun perwira bawahan Ni Kenggiau itu tenang-tenang saja. Hendak memberontak atau tidak, kelak kekuatan senjatalah yang akan menentukan. Sekarang, Chong Kuan dan semua saudara-saudara di sini kami persilahkan menghadap Hang Siang. Di depan Hang Siang, nanti kalian boleh bebas bicara, entah mengadu entah merengek manja. Sehabis bicara, Lukong Hwe mengebaskan sebelah tangannya. Dua puluh prajurit yang sudah ditentukan, lalu mengangkat bedil dan menembak ke atas. Ruangan itu bergetar katena letusan dua puluh pucuk bedil sekaligus, asap tebal berbau mesiu memenuhi ruangan. Sebuah papan besar bertulisan huruf emas yang tergantung di atas bangsal, ambruk ke tanah dalam keadaan berlubang-lubang. Inilah gertakan Lukong Hwe. Kali ini yang ditembaknya hanya papan, tapi kalau Kim Seng Pa masih membangkang, bukan mustahil peluru-peluru itu akan diarahkan kepada Kim Seng Pa dan orang-orangnya. Tindakan Lukong Hwe itu memang terhitung nekat, ia bisa dianggap menghina Kaisar dan dihukum mati. Tapi si pelaku nampaknya tenang-tenang saja, malah kelihatan agak bangga. Silahkan berjalan, kata Lukong Hwe kemudian. Aku bukan tawanan, aku bisa berjalan sendiri menghadap Hang Seng Kim Seng Pa masih mempertahkan keangkuhannya. Dan tidak harus sekarang, tergantung kapan Hang Seng memanggil aku, atau kapan aku sendiri ingin menghadapnya. Lukong Hwe menyeringai dingin. Hem, mana berani aku anggap Kim Chong Koan sebagai tawanan? Aku toh mempersilahkan kalian dengan hormat. Meskipun ia berbicara dengan hormat tapi dengan tangan kanannya sudah diangkat perlahan-lahan, siap memberi perintah kepada barisan penembaknya untuk menarik pelatuk bedil. Akhirnya Kim Seng Pa memang mati kutu, tak mungkin bersikap angkuh atau galak lagi. Dengan menahan amarah, ia melangkah ke pintu, dan satu persatu anak buahnya melangkah di belakangnya, termasuk Jin Hon Lim. Diam-diam Ji Hon Lim heran. Dilihat dari luar, kekuasaan Yong Cheng nampak demikian kokoh tak tergoyahkan. Namun ternyata kekuatan-kekuatan pendukungnya cakar-cakaran begitu sengit sampai terjadi peristiwa seperti itu. Tapi ia tetap bungkam saja dan ikut. Melangkah di belakang Kim Seng Pa, untuk melihat apa yang bakal terjadi di hadapan Hang Seng, Kaisar Nanti, di luar bangsal, ternyata juga sudah penuh prajurit-prajurit Tiat Kikun yang berseragam tempur dan bersenjata lengkap. Para pengawal istana kelihatan juga, namun mereka kelihatan tak berdaya dan tenggelam di tengah-tengah prajurit-prajurit Tiat Kikun, seolah-olah telah terjadi kudeta di istana itu. Mau tidak mau, kecut juga hati Kim Seng Pa. Batinnya, si bangsa cilik Nikeng Giau itu agaknya terlalu bangga dengan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga berani berbuat seperti ini. Ini terlalu kurang ajar, namun untuk menundukannya pun sulit. Sejak menjadi panglima tertinggi, Nikeng Giau telah menetapkan tata tertib kemiliteran yang amat kilat, tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada anak buahnya yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena itulah pasukannya menjadi kekuatan yang amat menekutkan, ibaratnya dengan gerakan ujung. Jarisa Jani Keng Giau sanggup menyuruh mereka menjalankan segala perintahnya. Akhirnya Kim Seng Pa dan anak buahnya pun tiba di Yang Wan Kiong, bangsal kediaman Kaisar. Begitu masuk, nampak Kaisar duduk di atas kursi beralas kulit macan, namun tidak sedang memakai jubah kebesarannya. Di samping kursi, Nikeng Giau berdiri dengan sikap hormat, namun di sekeliling ruangan juga penuh prajurit Tiat Ki Kun bersenjata bedil. Jadi Kaisar pun seperti ikan dalam jaring. Lukong Hwe, Kim Seng Pa dan lain-lainnya pun serempak berlutut kepada Kaisar Yong Cheng. Bangkitlah kalian, kata Yong Cheng. Terima kasih, tuanku, sahut mereka sambil bangkit. Setelah berada di hadapan Yong Cheng, Kim Seng Pa jadi kebingungan sendiri, hendak mulai berbicara dari soal apa. Pesta di bangsalnya itu sudah direstui Kaisar sendiri, bahkan Kim Seng Pa diberi keleluasaan untuk mengeluarkan biaya dari kas istana, karena Yong Cheng begitu gembira ketika mendengar Kim Seng Pa dapat mengalahkan Pak Kiong Leong. Di saat Kim Seng Pa ragu-ragu, Nikeng Giau telah mendahului berkata, tuanku, inilah orangnya yang hamba laporkan titik telah menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk pesta pola tak berguna. Dengan amat terpaksa, Yang Cheng pura-pura bertanya kepada Kim Seng Pa, apakah benar begitu, Kim Chong Koan? Hati Kim Seng Pa bergolak marah, itu artinya Yong Cheng membebankan semua kewajiban untuk menjawab ke atas pundaknya, terpaksa pula Kim Seng Pa berkata, tuanku, perjamuan yang hamba selenggarakan adalah untuk menyegarkan semangat anak buah hamba yang belum lama ini menyabung nyawa demi kejayaan tuanku. Tidak ada penghamburan uang negara. Perjamuan sederhana kali ini pun untuk menyambut seorang tongcu HWL Yong Pang yang sudah insyaf dari jalannya yang sesat untuk bergabung dengan kita. Tidakkah ini pantas dirayakan dengan sebuah perjamuan sederhana? Kaisar mengangguk-angguk, lalu berkata kepada Nekeng Giau, Sute, adik seperguruan, kupikir apa yang dikatakan Kim Chong Koan itu tidak keliru. Kedatangan tenaga baru yang mengabdi buatku memang harus disambut meriha, agar teman-teman mereka yang masih susat dapat melihat bagaimana kita memperiakukan siapapun yang mau insyaf dengan baik. Ternyata Nekeng Giau berani membantah, hamba tidak sependapat, cuanku. Menyambut teman baru boleh saja, tapi apakah mesti dengan pemborosan? Sedang kita masih butuh banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit kita. Prajurit kita yang menjaga perbatasan Jinghai, Hunlem dan di tepi sungai Amur sudah compang-camping pakaiannya, persediaan obat bedil mereka juga menipis, namun bantuan terhadap mereka belum juga dikirim. Kapan mereka akan mendapatkan itu? Sementara di Bangsel Kim, Chong Koan, uang dan makanan dihambur-hamburkan seperti membuang pasir saja. Yang Cheng tak menduga kalau jenderal kepercayaannya sekaligus adik seperguruannya itu membantah seberani itu, sesaat darahnya menghangat. Namun Nekeng Giau ibarat sebatang pohon yang dipupuk dan disirami sendiri oleh Yang Cheng sehingga menjadi pohon besar dan kokoh, tidak bisa ditebang dengan satu pukulan saja. Maka jawaban Yang Cheng bernada hati-hati, aku sesalkan terlambatnya kiriman perbekalan kepada pasukan-pasukan kita di perbatasan. Aku akan segera memberi teguran keras kepada Pengpo Siang Si, Menteri Perang. Dan bagaimana dengan Pesta Pora memuakan di istana ini desak Nekeng Giau semakin berani. Dalam keadaan biasa, mana Sudi Yang Cheng didesak-desak macam itu, namun saat itu ia sadar harus memberi muka kepada Nekeng Giau sebelum jenderalnya itu mati gelap. Sahutnya sambil tertawa, Kim Chong Koan, aku tidak menyalahkanmu, namun lain kali sederhanakanlah sedikit pesta-pestamu. Kim Seng Pa menundukkan wajahnya untuk menyembunyikan kedongkolannya. Kaisar sendiri yang merestui pesta itu, dan sekarang Kaisar pula yang cuci tangan dan malah ikut menegurnya. Biarpun ia tahu Kaisar berbuat demikian Karina sedang kalah angin dari Nekeng Giau, toh ia penasaran juga. Katanya, Baiklah, Tuanku. Maafkan hamba yang terlalu gembira setelah berhasil mengalahkan Pak Kiong Leong. Biarpun dia tidak tewas, setidak-tidaknya akan memukul semangat pengikut-pengikutnya yang tadinya memujanya bagaikan Dewa tak terkalahkan. Sekali lagi hamba mohon maaf, Tuanku. Dengan berkata demikian, Kim Seng Pa secara halus ingin menonjolkan jasanya, agar jangan terlalu dipandang enteng. Tetapi sebelum Kaisar menjawab, Nekeng Giau sudah mendahului, alangkah hebat jasamu, Kim Chong Koan. Namun dulu ketika aku berhasil melucuti 500 ribu pasukan, Pangeran Inti membungkam 600 pucuk meriamnya yang mengepung rapat kota Pak Hia, aku tidak mengadakan pesta seperti kau. Padahal seharusnya aku berpesta seratus kali lebih meriah dari pestamu. Tahukah Chong Koan kenapa aku tidak berpesta? Sebab aku sudah terbiasa meregu kemenangan, dan tidak gampang mabuk kemenangan. Wajah Kim Seng Pa kontan merah padam. Tapi sebelum ia membantah, Kaisar Yong Cheng telah berkata keras, jangan bertengkar lagi. Kalian adalah sesama pembantuku, sudah sepantasnya kalau saling mengingatkan, namun tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Nekeng Giau, pengaduanmu sudah ku dengar dan aku akan mempertimbangkan semuanya. Betapa besarnya li Nekeng Giau dan betapa bangga akan kedudukannya sebagai panglima tertinggi, namun Wibawa Kaisar masih juga mampu menundukannya. Mendengar suara Kaisar mulai keras, ia tidak ingin mendebat lagi. Cepat ia berlutut sambil berkata, terima kasih atas perhatianmu tuanku. Hamba berterima. Kasih atas nama prajurit-prajurit perbatasan yang tiap malam menggigil kedinginan, kelaparan dan menghadapi ancaman yang Tadi aku sudah mendengar, tidak usah kau ulangi Yang Cheng mengibaskan tangannya. Titik. Dan sudah ku bilang akan ku pertimbangkan baik-baik. Maafkan hamba, tuanku. Melihat Nekeng Giau masih bisa ditundukannya, lega juga hati Yang Cheng. Namun dalam hatinya sudah timbul kesan bahwa Nekeng Giau merupakan bahaya dalam tubuh yang tidak boleh dibiarkan makin membesar. Tapi entah kapan bisa dikecilkan kembali. Nekeng Giau, sekarang bagaimana dengan pertanggung jawabanmu perihal kerusakan bangsa Bwe Hoa Kiong akibatulah anak buahmu? Kau pikir istana ini hanyalah sebuah bangunan bobrok yang dapat diterobos keluar masuk semaumu saja? Hamba pasti akan menegur perwira yang bertindak tidak sopan itu, tuanku. Jawaban yang sungguh tidak memuaskan Yang Cheng, sebab Nekeng Giau hanya akan menegur bawahannya, padahal seharusnya dipotong-potong tubuhnya karena kekurang ajarannya. Namun ia masih belum berani terlayu mendesak Nekeng Giau. Baiklah, didiklah orang-orangmu baik-baik agar tidak menjadi liar, suara Yang Cheng melunak, meskipun kemarahan menggumpal di ulu hatinya. Sudah ia jengkel, malah Nekeng Giau menambah kejengkelannya dengan K sama dengan tak kata berikut, terima kasih, cuanku. Harap dimaklumi kalau anak buah haim sama dengan Ba berkelendak kasar, sebab memang ada pihak yang bandel dan perlu diperlakukan sedikit kasar. Selain anak buah hamba yang harus ditertipkan, kelompok lain juga harus ditertipkan. Jangan sampai yang satu tertip, sedang yang lain manja dan berlagak seolah-olah mereka yang berkuasa, dan cukup suara Yang Cheng menggelegar di ruangan itu. Kemudian kepada prajurit-prajurit Tiat Kikun yang maslah berdiri tegang di sekitar ruangan itu, Yang Cheng membentak, mau apa kalian berdiri di situ? Keluar! Namun prajurit-prajurit yang diperintah itu tetap berdiri tegap di tempat, tak bergeser sedikit pun juga. Keruan Yang Cheng semakin marah, Hi, kalian tidak mendengar perintahku. Keluar! Keluar! Yang Cheng seolah berbicara kepada patung-patung saja. Para prajurit Tiat Kikun tetap berdiri tegap, pandangan metal lurus ke depan, muka dingin, senjata digenggam rat. Hal itu membuat Yang Cheng bergidik sendiri. Suasana dalam ruangan itu segera sesak oleh ketegangan, para pengawal kaisar sudah siap bertarung habis-habisan kalau para prajurit Lat Kikun masih juga membandel. Nikeng Giau puas meliai hasil didikannya selama ini atas prajurit-prajuritnya. Senyumnya seolah mengatakan, lihat prajurit-prajuritku yang berdisiplin baja tetapi ia masih tidak ingin pertumpahan darah. Maka dia pun berkata dengan tenang tanpa berteriak, kalian keluarlah. Ruangan itu seketika gemuruh dengan jawaban ratusan prajurit Tiat Kikun itu, siap, Goan SWE lalu dengan tertib mereka melangkah keluar. Tidak lambat, juga tidak terburu-buru, seolah mereka digerakkan hanya oleh satu otak. Melihat betapa hebat disiplin pasukan Tiat Kikun, keringat dingin mengalir di tengkuk Yang Cheng. Baru saat itu ia sadar, nyawanya seolah baru saja lepas dari genggaman tangan Nikeng Giau. Coba tadi Nikeng Giau suruh mereka menembak, apa yang terjadi? Sedangkan Nikeng Giau telah berlutut dan berkata, hamba mohon diri, tuanku. Lalu dengan membusungkan dada, Nikeng Giau berjalan keluar. Tetapi sebelum sampai di pintu, Yang Cheng telah berseru, Nikeng Giau. Nikeng Giau membalikan tubuh dan bertanya, apakah masih ada perintah tuanku untuk hamba? Suara Yong Cheng dingin sekali, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan selamat untuk kehebatan paskanmu. Jiwa Nikeng Giau yang tengah berkobar-kobar penuh rasa bangga itu tiba-tiba seperti tersiram air es, kata-kata Yong Cheng itu membuatnya takut sendiri. Tadinya, ia menyerbu istana karena terdorong rasa kesalnya melihat kelakuan kelompok-kelompok istana, tapi setelah menyadari apa yang dilakukannya, ia jadi takut sendiri. Itulah tindakan yang pasti tidak disenangi Yong Cheng, sebab telah membuatnya kehilangan muka di hadapan banyak orang. La bergidik mengingat bagaimana Yong Cheng menyingkirkan orang-orang yang tidak disenanginya, karena dulu Nikeng Giau adalah hal gojo pelaksananya. Kini ia menyesal sendiri, tetapi dibulatkannya tekat dalam hatinya, aku sudah terlanjur melangkah dan tak bisa surut lagi. Aku harus memperkuat kegengdangamku atas tiat kikun agar Hang Siang tidak berani menyingkirkan aku. Tapi mudah-mudahan Hang Siang cepat melupakan kejadian hari ini. Seharusnya Nikeng Giau yang sudah hafal watak Yong Cheng menyadari, tak mungkin Yong Cheng melupakannya begitu saja. Namun manusia toh ada kalanya perlu menipu diri sendiri untuk menenteramkan hati.